Awalnya Sabda bilang enggak, enggak gitu. Saya juga tahunya dari sini. Kepada awal mula hubungan Sabda dengan Noe, gue langsung jadi Tante mengetahui gak sih Tante? Awalnya Sabda bilang enggak, enggak gitu. Saya juga tahunya dari ini, dari media juga. Terus akhirnya yaudah, karena Sabda kan udah dewasa, udah punya penghasilan sendiri, sudah mengurus rumah itu, sudah bertahun-tahun sendiri. Jadi ya saya tahu dia dari media juga, akhirnya dia bilang, dia cerita. Sesudah berapa lama menjalani ruangnya itu, baru Sabda bilang? Hmm, mungkin sesudah beneran ya. Atau sesudah pendekatan apa-apa gitu kayaknya. Tapi berarti cerita ke Tante, mah jadian sama ini gitu? Enggak, pertawanya. Oh, oke. Cuman tahu dari media ya? Iya. Enggak, tapi setelah itu cerita. Sama seperti ini, tahunya dari media. Tapi setelah itu cerita Tante, bahwa dia pacaran dengan Ulan gitu? Iya, sudah. Sesudah saya tahu itu dari media. Tapi sempat diperkenalkan? Waktu yang itu loh, yang pelukan itu yang diulang tahun. Nah itu, saya tahunya dari media. Tapi sempat dipertemukan Tante? Atau Ulan ke rumah gitu atau gimana? Tapi gaget nggak? Gimana sih setelah kasus ini? Ada nggak sih rasa kecewaan sama Ulan sendiri? Karena langsung dimasukkan ke dalam, harus tidak? Gak apa-apa lah. Menurut saya itu adalah jalannya gitu. Jalannya Sabda udah sabar. Terus ada ini gitu. Dan dia udah, maksudnya dia udah bahwa minta waktu. Tapi seminggu kemudian malah dimasukin ke pengadilan ya. Udah. Dia lebih sabar daripada saya. Tante sendiri udah ketemu, melanjutin pertanyaan Bang Berri. Udah ketemu sama Ulan yang langsung dikenalin sama... Nah, oh waktu dulu. Iya. Waktu masih pacaran. Masih pacaran. Oh, udah. Sama kali apa ya? Kayaknya diinger deh. Kau sempat diinerbarang sama Ulan. Iya. Gimana sosok Ulan di mata Tante? Saat berpacaran ya? Ya baiklah makanya. Baik aja. Kalau saya kan sebagai ibu, ya... Anaknya mau sama Ulan ya... Saya akan mendukung gitu aja untuk... Kalau saya nggak mendukung... Saya kan nggak bisa melarang. Karena anaknya sudah dewasa. Apa yang dia mau... Ya udah. Saya akan mendukung. Gitu. Tapi dengan... Ya maaf Tante ya. Dengan jarak usia yang jauh berbeda itu gimana Tante menilainya waktu itu? Itu saya udah bilang. Jadi kamu siap ya anaknya satu. Gitu. Kalau misalnya serius. Gitu kan. Ya siap. Begitu pokoknya. Berarti sempat ada keseriusan ya? Bukan. Saya nanya kamu serius enggak? Gitu kan. Kalau nanti kamu serius. Siap ya anaknya cuma satu. Sementara... Sabda tuh seneng banget sama anak kecil. Oke. Tapi dia jawab serius dengan bulan itu tempoh hari? Tempoh hari... Ya kita lihat aja. Gitu. Tante. Tapi... Tante tau gak sih akar permasalahan mereka putus itu? Penyebabnya apa sih Tante? Tau sih. Cuman Sabda ngasih tau aja saya udah gak sama bulan. Itu udah berapa lama Tante? Gak sama bulan. Sebelum adanya gulgatan itu? Jauh. Jauh sebelum ada gulgatan itu. Jauh sebelum ada gulgatan itu. Ada sekitar lima bulanan. Mungkin lima bulanan. Gitu kan. Lima bulan tuh dari sekarang ya? Iya. Lima bulan dari sekarang ada ya? Nah. Berarti sesudah... Ya maaf Tante. Tadi saya melihat... Atau menggarisbawahi bahwa... Ada perubahan dalam diri Sabda. Termasuk ikut pengajian segala macem. Berarti ada pengaruh buruk kah Tante dengan... Saat menjalin hubungan dengan bulan? Gak lah. Bukan pengaruh buruk. Justru ya... Ada... Ada... Gitu. Ada sesuatu hal yang tau-tau dia dapat... Ustaz itu... Berubah aja gitu. Iya. Dari pernyataan tangguh tuh kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan sebelumnya... Si Sabda tuh masih... Agak jauh dari... Agama gitu. Agama. Jadi setelah khusus dia makin mendekatkan diri dengan tangguh. Mungkin... Apakah... Yang membuat dia mencari-cari. Gitu kan. Dita aja ya. Jadi... Kegalawannya dia seluar duduk... Malah membuat dia makin mendekatkan diri dengan tangguh. Saat berhubungan dengan bulan sendiri... Ya... Maaf Randa ya. Kita mengetahui bahwa bulan tuh... Demen dugem dunia malam dan lain-lain. Apakah Sabda terbawa juga akan hal itu Tante? Misalnya... Ya misalnya Sabda ikut dugem gitu. Atau... Ke klub malam gitu. Ya lah. Berarti ada pengaruh dari bulan juga gitu. Eee... Ya... Enggak juga. Memang... Umurnya aja kan. Seneng... Luar malam. Seneng... Ya... Dudum lah dibilangnya. Tapi sebetulnya dia kalau... Ini... Lebih banyak duduknya. Lebih banyak... Itu nyam perhati. Dia paling seneng itu justru... Terlihat... Eee... Yang ada musiknya. Live musiknya. Live musik ya. Dia paling seneng itu. Selalu... Terutama yang jazz-jazz gitu. Dia suka banget. Berarti apa yang diinginkan di Tante saat ini? Untuk Sabda sendiri? Ke depan. Untuk Sabda... Ya... Pokoknya... Saya sih... Hanya mendukung. Saya mengharap yang terbaik buat Sabda. Apapun itu. Eee... Sebagai ibu. Hanya bisa mendoakan aja. Pilihan... Apapun ya. Pilihan maksudnya. Pilihan jodoh. Pilihan pekerjaan. Pilihan... Segala macemnya itu. Saya serahkan sama Sabda. Tapi saya cuman berdoa semoga Sabda tidak terbaik. Tapi semisal Tante. Kalau misalnya... Kan mereka sudah berdamai dengan Tante. Dan Tante juga merasa bahagia atas kita main mereka. Iya. Misalnya mereka memilih untuk kembali lagi bersama. Apa yang akan Tante tangkap? Kalau memang itu pilihan Sabda? Apa enggak? Apakah Tante gak takut akan terjadi lagi masalah-masalah seperti ini? Sebelum kemudian hari? Itu adalah resiko Sabda. Itu adalah resiko Sabda. Dengan pilihannya. Seperti sekarang juga resiko Sabda sebetulnya kan. Cuman karena dia tidak mau bicara. Ya lelaki lah nama ibu ya. Tante mohon maaf. Tadi kan Tante bilang dananya totalnya 282 juta Tante ya. Itu sudah dilunasi sama Sabda ya Tante? Iya. Soalnya ada kabar kemarin. Ada selantingan katanya dicicil. Itu benar kan Tante langsung dilunasi cash? Oke. Oke. Siap. Terima kasih Tante ya.